Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel NgoBlender Studio Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara bikin roti dari burgernya Nah, kurang lebih kayak gini bentuknya Nah, di pertemuan kali ini gue akan bikin isi dari burgernya ini Gue sampai ke lama-lama, kita langsung aja kita ke tutorialnya Let's go! Oke, pertama-tama gue akan bikin terlebih dahulu Cilinder, shift A terus cylinder Nah, biar gak mengganggu gue akan hit height yang atas terlebih dahulu Biar gak mengganggu sama kerja sama gue sekali Dan jangan lupa untuk viewportnya kita ganti ke viewport biasa dulu biar gak berat Nah, daging paling tipis, yaudah kita akan bikin tipis juga Tekniknya hampir sama sama video sebelumnya Gue kan juga akan pakai scotting Daging paling segini cukup Dan gue akan masuk ke menu edit mode Dan atasnya akan gue select Dan gue akan bikin Langkungan lagi Seperti ini Setting biasa aja Sama kayak sebelumnya Gue akan namanya vertex Banyak 3 buah juga disini Dan kemudian akan gue select semuanya Dan sofide Dan gue akan ubah menjadi 2 disini Number of cardnya Lalu gue klik keluar Dan gue akan mengedit Beberapa bagian menggunakan proportional editing Karena menurut gue ini masih ketinggian Itu Jadi gue akan edit bagian atasnya Gue akan hidupin dulu proportional editingnya Gue akan bikin dia rada cute ke atas Atau ke bawah sedikit Oke, sudah Kalau sudah Kita tinggal Shade smooth objectnya Dan juga Kita langsung Save dulu Sebelumnya Kita akan nge-lag Dan kita pergi ke modifier Dan tambahkan Soft division Surface Oke, nge-lagnya udah hilang Nah, kalau disini Gue langsung pergi aja Ke scotting Nah, scotting ini Gue akan pakai smooth lagi Untuk ngilangin Bekas-bekas dari Vertexnya Atau bekas Ya, vertex yang udah di solve Di Solve video tadi Atau enggak Langsung aja kita langsung draw Untuk menampilkan tekstur daging Tekstur daging tuh pasti ya Abstract juga lah ya Sesuai dengan imajinasi Teman-teman lagi Lagi-lagi Imajinasi Oke Jadi kita harus bermain imajinasi disini Bagaimana kita mengaplikasikan Atau Mengilustrasikan sebuah daging Kedalam suatu objek Nah, gini nih Kalau teman-teman Kesulitan seperti ini Teman-teman Tidak usah pakai scotting Juga tidak masalah Teman-teman bisa menggunakan Proposional editing Tuh Jadi Teman-teman bisa Seperti inilah Kalau gue mau geser bagian disini Kita aja Mungkin seperti ini Untuk desain dari daging Dari dagingnya Kemudian gue akan langsung Pergi ke tekstur painting lagi Tuh ya Tekstur painting Buat ngebikin dia Jadi tekstur daging Tuh Nah, sebelumnya Ini kan Mengganggu Kita hide lagi aja Biar tidak mengganggu Tiga Biar tidak mengganggu Oke, langsungnya kita ke Tekstur painting Gue ke objek Gue ada Ke tekstur paint Lalu gue akan pilih Warnanya menjadi Warna daging itu Kayak gimana ya Daging mateng itu Coklat-coklat Coklat-coklat merah lah ya Kita bikinnya Yang medium rare Sik Oke Ini Kemudian ada Gosong-gosong dikit Gue akan bikin Efek-efek gosong Oke, strength-nya Akan gue tambah Gue akan gores-gores aja Disini Gores-gores abstract Oke Sudah Cukup untuk Tekstur painting-nya Lalu kita balik Ke objek mode Dan Gue akan pergi ke menu Shading Dan gue akan melakukan Tekstur seperti Membuat tekstur Realistik seperti roti Gue akan pakai Nice tekstur Dan bump lagi Tekstur Dan bump Nah, gue langsung Konek-konek aja Ini ke normal Ini ke height Kita tunggu dulu Sampai efeknya bekerja Apakah ini nge-crash Sepertinya iya Oke Masih kayak gini Kita akan tambah dulu scale Dagingnya Detailnya kita kurangin Prognose-nya kita matikan aja Eh, kita gedein maksudnya Detailnya kita turunin Detailnya juga kita turunin Oke, mungkin daging seperti ini Ini tuh sesuai secara temen-temen Kalau mau ngasih tekstur kayak gini Temen-temen Imajinasi dagingnya itu Kayak gimana teksturnya Kalau gue bakal bikin teksturnya kayak gini Kettingannya bisa dikopas nih Atau bisa pakai sendiri Nah, kalau udah kelar tinggal kita balik ke layout dulu Oke, nih Dagingnya sudah jadi Oke, setelah gue membuat dagingnya Gue akan membuat kejunya sekarang Gue akan menggunakan plant Shift A atau langsung plant Kemudian gue akan geser ke atas sini Dan gue akan pergi ke top Gue akan ukur Terlalu besar keju yang kalian gue inginkan Seperti ini Kita akan kecilin sedikit Jangan terlalu lebih besar Begedean Takutnya nanti jelek Oke, seperti ini Lagi Dan kemudian gue akan Pergi ke edit mode Select semuanya Dan subfide lagi Nah, ketika sudah disini Langsung kita pentokin aja Jadi 10 Kita keluar lagi Kita masuk lagi Klik kanan Subfide Kita tambahin lagi Sampai seperti ini sudah cukup Lalu Kita akan pergi ke menu Apa ya Ini apa nih namanya Spices Propitis Kemudian teman-teman Klik bagian Plainnya Atau kejunya ini Dasar dari kejunya ini Teman-teman klik Clot Dan Teman-teman klik bagian dagingnya Atau yang ini Daging ini Pilih Colossion Disini gue akan memberikan efek tabrakan Dari keju Dan dagingnya Jadi Pas keju itu jatuh ke dagingnya Nanti Akan membentuk seperti apa Akan Berbentuk seperti apa Ketika tabrak Bagian yang terkena Dan tidak terkena Kejunya Bisa dilihat seperti ini Langsung kita Play Pake spacebar Sudah mulai terbentuk Seperti keju Ketika sudah seperti ini Teman-teman langsung pergi ke Modifier Maaf Mana ya Lupa Ya modifier Dan jangan lupa klik dulu Bagian kejunya Dan disini teman-teman langsung klik Apply Ketika sudah Teman-teman langsung klik kanan Change mode Kemudian ke modifier Klik solidify Untuk membuat Plan tersebut memiliki volume Jadi kan Plan itu ketika kita bikin Itu gak ada volumenya Atau hasil extrudernya Jadi Solidify ini tuh Fungsinya buat Bikin Kayak gini Nah Kalau kenapa Gak bikin gue Bikin langsung dari Cube yang gue kecil Atau gue tipisin Karena nanti hasilnya Bakalan Jelek gitu Jadi Kita pake plan Kemudian kita So Sub Lalu kita tambahin verteknya Dan kita pake Cloud and collision Lalu ketika sudah Kita langsung bikin Solidify Untuk membuat Seperti ini Tuh Ketika sudah Langsung klik apply aja Dan Kita akan rapikan Bentuk kejunya Supaya Tidak Terkesannya Seperti ini Ini terlalu Proposional Jadi kita harus Bikin dia Lebih abstrak Lagi Jangan lupa Nyalakan Proposional Editing Oke Sudah selesai Untuk gue Desain ulang Lagi Dari Kejunya Kemudian Gue akan Berikan tekstur Dia Oke Disini Gue akan Berikan Mana Tekstur Lalu gue akan Tambahin tekstur Dan Lagi-lagi Gue akan Menggunakan Tekstur Painting Ini Oke Jui Dengan Warna Kuning Eh Salah Maaf Kita ke Base Color Dulu Lupa Karena Kuning Ini Dan Di Brass Ini Gue akan Tambahin Juga Warna Kuning Pertama Kayak Ini Tapi Lebih Gelap Untuk Menambahkan Kesan Kalo Keju Ini Dipanasin Gitu Jadi Kayak Ada Efek Gosong 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 Gitu Dikit Dikit Aja Pokoknya Jadi Kayak Ada Kesan Kalo Ini Keju Di Melted Panas Jadi Ini Pelampan Aja Gores Gores Karena Ada Ada Susah Untuk Mendapat Efek Dari Gradasi Selesai Kemudian Kita Akan Pergi Kesini Ke Apa Render Nah Keju Kalo Kena Sinar Pasti Bakal Ada Cahaya Refleksi Itu Oke Junya Itu Bersinar Sinar Gitu Kan Ini Suma Dikit Nah Gimana Cara Bikin Dia Bersinar Sinar Banget Jadi Temen Tinggal Pergi Ke Tekstur Lalu Cari Rockness Rockness Kita Turunin Jangan Semuanya Dikit Aja Apu Nanti Terlalu Shining Nah Seperti Inilah Jadi Kalo Gua Satuin Sama Rocknya Jadilah Ya Jadinya Seperti Ini Untuk Isian Dari Keju Keju Dan Daging Oke Seperti Itu Cara Membuat Isi Dari Dua Objek Ini Karena Udah 20 Menit Gua Record Jadi Gua Harus Dulu Dan Lanjut Di Part Berikutnya Biar Gak Kelamaan Masih Ada Beberapa Isi Dari Burger Ini Yang Ingin Buat Oke Tetep Tonton Terus Tutorialnya Terima kasih Dari Video ini Jangan Lupa Like Comment Subscribe Like Juga Suka Dan Dislike Juga Kalo Gak Suka Terima kasih Dari Menonton See Di Next Tutorial Dan Bye Bye Salam Kreatif Sub indo by broth3rmax